Gedung kesenian Jakarta merupakan bangunan tua peninggalan bersejarah pemerintah Belanda yang hingga sekarang masih berdiri koko di Jakarta. Bangunan ini terletak di jalan gedung kesenian nomor 1 sawah besar Jakarta Pusat, persis di depan pasar baru yang umurnya tidak kalah lebih tua. Bangunan ini dibangun pada tahun 1821 melalui ide gubernur jenderal Belanda yaitu Dian Dulles, selama penjajahan Inggris dibawa kepemimpinan yang disepakati oleh gubernur jenderal Sir Stamford Raffles. Gedung bersejarah ini akhirnya terrealisasikan dengan menggunakan gaya empire yang menyongsong gaya neo-renaissance dibangun oleh para arsitek-arsitek perwira Jennifer O.C. yaitu Mayor Schultze. Gedung yang berpernampilan mewah ini pernah digunakan untuk Kongres Pemuda yang pertama pada tahun 1926. Dan di gedung ini pula, pada 29 Agustus 1945, Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Insinyur Soekarno meresmikan Komiten Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan kemudian beberapa kali bersidang di gedung ini. Di tahun 1968 dipakai menjadi bioskop yang bernama Diana, selanjutnya pada tahun 1969 diganti nama menjadi Bioskop City Theater. Baru pada akhirnya pada tahun 1984 dikembalikan fungsinya sebagai gedung kesenian. Gedung ini direnovasi pada tahun 1987 dan mulai menggunakan nama resmi yaitu Gedung Kesenian Jakarta. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!